Balita berusia 1 tahun 4 bulan menjadi korban penganiayaan saat dititipkan di Murni Daycare, Komplek Al-Abadi, Medan, Sunggal. Ibu korban Cici Anastasia telah melaporkan kasus ini ke Porestabis, Medan dan membawa korban visum di Rumah Sakit Bayangkara. Kepada wartawan Tribun Medan, Cici menjelaskan jika pelaku sudah berkali-kali melakukan penganiayaan saat anaknya dititip di Murni Daycare. Berdasarkan rekaman CCTV, korban disodok sendok, di jambak hingga dipukul. Akibat kekerasan ini korban mengalami memar, demam tinggi dan trauma jika melihat perempuan berjelbab. Saya langsung konfirmasi ke owner, saya kirim video itu ke ownernya, saya telpon ownernya, saya bilang ini kenapa kok bisa seperti ini, cara ngasih makannya. Secara dilihat dari video itu, anak saya dicubit, disodok sama sendok, terus ownernya cuma jawab, saya coba ke Daycare-nya dulu untuk memastikan. Nah, di tanggal 2 Oktober, anak saya gak ada masuk lagi, saya konfirmasi ke ownernya, Kak, ini Emil gak masuk karena dadanya pemar dengan pipinya. Tapi pihak ownernya juga konfirmasi hanya balasan, baik Kak, Emilnya kita pindahkan ke umi yang lain. Dan penghasilnya sudah saya kasih SP3. Dan disitu juga tidak ada permintaan maaf, ataupun permintaan menanyakan gimana keadaan anak, ataupun gimana pengobatan anak tidak ada. Di sisi terpisah, pengelola murni Daycare Juni Azhari memastikan, pelaku bernama Untari Panggabean sudah tidak bekerja lagi. Juni mengakui kurang intens berdiskusi dengan ibu korban, hingga kejadian ini berlanjut ke proses hukum. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Di awal kejadiannya pun, orang tua, si anak sudah dikara sih sebetulnya dengan kita. Sebetulnya disitu kita sudah minta maaf, kan memang ada kejadian itu. Kita pun di luar apa yang kecil ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.